Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Pingkan dan Bu Indung selaku dosen pengampu mata kuliah konstruksi bangunan dan taman, Abang Kakak Asprak dan juga teman-teman sekalian. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan elemen konstruksi bangunan dan gambar DED. Berikut anggota kami kelompok 4 paralel 2. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan ruang lingkup dari DED. Detail Engineering Design atau DED, saya regispar adalah produk perencanaan atau detail gambar kerja yang dibuat konsultan perencanaan untuk pekerjaan bangunan sipil. Tujuannya itu sebagai pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan sebuah bidang atau bangunan. Dalam penyusunan dokumen DED, hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah identifikasi. Setelah itu, penggambaran rancangan berupa fungsi pekerjaan maupun metode pelaksanaan. Selanjutnya, dokumen tersebut digunakan dalam RAB, dalam RKS, standar operasional prosedur, dan juga penjadwalan serta pelaksanaan pekerjaan. Nah, unsur-unsur yang dapat melengkapi detail gambar kerja untuk DED ini adalah peta kondisi tapak, side plan, gambar potongan, dan tampak. Selanjutnya, yang pertama terkait deskripsi tapak yang kami ambil. Terkait DED ini, kami mengambil di Desa Afia, Jamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, dengan luas tapak 336 meter persegi. Kondisi tapak sendiri, tapak bersinggungan dengan jalan menghadap ke barat daya. Lalu ada juga perbedaan ketinggian pada tapak, di mana semakin kebelakang, itu tapaknya semakin menurun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya berikut merupakan side plan dari bangunan rumah dari kelompok kami, di mana bisa dilihat bahwa pada bagian depan ada garasi, kemudian terus pada sebelah timur, kemudian pada bagian belakang juga ada gazebo. Selanjutnya berikut merupakan gambar tampak. Ini merupakan tampak depan, bila dilihat dari jalan, kemudian ini tampak samping, bagian rumah di sebelah timur, seperti itu. Bisa dilihat bahwa pada bagian belakang rumah terdapat perbedaan ketinggian. Selanjutnya berikut merupakan detail potongan dari bangunan rumah. Ini merupakan potongan AA dan potongan BW. Berikut pula kami sertakan key plan-nya. Lalu berikut merupakan detail dari atap bangunan rumah, berikut merupakan adenah atapnya dan rencana atap pada sebelah kanan. Selanjutnya untuk gazebo berikut pula detailnya, dari detail ukuran maupun detail material yang digunakan dalam pembangunan konstruksi gazebo berikut ini. Selanjutnya berikut merupakan detail fondasi yang digunakan dalam konstruksi bangunan rumah maupun gazebo pada kelompok kami. Setelah DED dibuat dan spesifikasi teknis disusun, maka akan dilakukan penyusunan RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat yang akan merinci jenis bahan yang digunakan dan cara pemasangannya. Dalam RKS ini terdapat tiga bagian yang harus ada, yaitu yang pertama adalah syarat-syarat umum. Dalam syarat umum ini dirincikan nama proyek, dan untuk proyek kali ini yaitu proyek pembangunan rumah tempat tinggal, dan ada sumber dana yang didapatkan dari Bapak Sulasmi, selama pemilik pemilik bangunan ini, lalu ada alamat yaitu Jalan Provinsi Arah Awai, dan ada beberapa lingkup pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan rumah, mulai dari persiapan sampai dengan kunci kaca dan penggantung. Lalu ada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pemberi tugas serta alamatnya, lalu ada konsultan perencana. Selanjutnya ada bagian kedua, yaitu syarat-syarat administrasi. Di sini akan dirincikan, lebih rinci lagi, yaitu ada jangka waktu pelaksanaannya, ini sekitar tiga bulan, yang terhitung dari 1 Desember 2021 sampai 1 Maret 2022, lalu ada jangka waktu pemeliharaan, yang dilakukan empat bulan setelah pelaksanaan proyek selesai, lalu ada juga jaminan pelaksanaan, sampai dengan persiapan lapangan yang akan dirincikan di RKS ini. Selanjutnya ada spesifikasi kerja, atau syarat-syarat teknis. Di sini akan lebih dispesifikasikan untuk pekerjaan. Untuk yang pertama, tadi lingkup pekerjaan persiapan, di sini ada lingkup pekerjaan, dan ada persyaratan bahan yang sudah tertera di layar, ada pedoman pelaksanaan. Selanjutnya. Ini juga contoh pekerjaan tanah, sudah tertera di layar. Selanjutnya. Ini adalah pekerjaan rangka atap dan penutup atap, dan ini berhubungan dengan DED yang telah dibuat sebelumnya. Tidak dapat dilihat di layar untuk spesifikasinya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah cara menentukan RAB bangunan. Jadi, sebelum kita menentukan RAB bangunan itu, ada beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama adalah persiapan gambar kerja. Jadi, gambar kerja ini akan menjadi rujukan untuk kita menentukan daftar pekerjaan apa saja yang akan dihitung dalam pembuatan RAB. Misalnya, spesifikasi dan juga ukuran bahan bangunan. Nah, jika telah ada gambar kerja atau DED ini, maka akan lebih mudah untuk menghitung volume pekerjaan yang akan dikerjakan. Lalu, yang kedua adalah hitung volume pekerjaan. Nah, volume pekerjaan ini didapat dengan cara kita bisa melis terlebih dahulu harga satuan dari pekerjanya, bisa per meter persegi, per meter kubik, ataupun per unit. Dan nanti list setiap item pekerjaannya itu dilakukan juga. Lalu, nanti dihitung volume pekerjaannya, sehingga nanti untuk menentukan harga satuan itu bergantung dari volume ini. Lalu, yang ketiga adalah menentukan harga satuan kerja. Nah, harga satuan kerja ini bisa disebut juga sebagai harga upah atau harga material. Jadi, nanti disatukan harga upah dan juga harga bahan materialnya, berdasarkan harga pasaran yang dekat di lokasi yang dibangun. Lalu, yang keempat adalah menghitung jumlah biaya pekerjaan. Nah, jumlah biaya pekerjaan ini adalah hasil kali dari volume dan juga harga satuan, sehingga nanti perhitungan biayanya itu per meter persegi ataupun per unit dari pekerjaan yang tadi. Lalu, yang kelima adalah rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini adalah jumlah total dari masing-masing pekerjaan, seperti pekerjaan persiapan, fundasi, atau beton, nanti disatukan dan ditotal, sehingga nanti terdapat jumlah keseluruhan biaya proyek. Selanjutnya, ini ada contoh RAB rumahnya dari berdasarkan DED yang sudah ada. Di sini dibagi menjadi subsub pekerjaan. Yang pertama, ada pekerjaan persiapan, lalu ada pekerjaan tanah. Yang ketiga, ada pekerjaan beton dan batu. Lalu, selanjutnya, yang keempat, ada pekerjaan pintu, jendela, dan langit-langit. Yang kelima, ada pekerjaan atap dan gazebo. Yang keenam, pengecetan. Yang ketujuh, pekerjaan pipa dan sanitasi. Yang kedelapan, pekerjaan instalasi listrik. Dan yang ke sembilan, pekerjaan taman. Lalu yang ke sepuluh ini, pekerjaan lain-lain. Nah, bisa dilihat di sini, yang di paling kiri setelah tabel urayan pekerjaan itu, ini adalah volumenya. Jadi, bisa dilihat ada volume 1 di 24. Nah, itu tergantung dengan jumlah yang dipakai dan yang dihitung dari daya daya tersebut. Lalu nanti dikalikan dengan harga satuannya dan hasil akhirnya itu ada di yang sebelah kanan. Dan untuk totalnya itu ada di paling bawah. Di sini untuk rumah yang kita gunakan, itu totalnya 294.156.434. Dan dibulatkan dan terbilangnya itu 294.156.500 rupiah. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.